Saat Abu Nawas menjadi tabib istana yang bijaksana Di suatu pagi yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rashid menadak riuh Raja yang biasanya sehat walafiat tiba-tiba jatuh sakit Seluruh tabib kerajaan dikerahkan untuk mencari penyebab penyakit sang raja Tetapi tidak satu pun berhasil menyembuhkannya Wajah para tabib mulai dipenuhi kegelisahan Raja yang terkenal adil dan bijaksana kini menerbaring lemah di ranjangnya Sementara seluruh istana diliputi kecemasan Di tengah situasi genting tersebut, seorang menteri yang dikenal gemar dengan ide-ide tak biasa mengusulkan nama Abu Nawas Paduka katanya dengan hati-hati, Abu Nawas memang bukan tabib Tetapi ia dikenal cerdas dan selalu memiliki cara unik Untuk menyelesaikan sebuah masalah Mungkin dia bisa membantu Raja meski lemah mendengar saran itu dengan penuh perhatian Panggil Abu Nawas perintahnya dengan suara yang pelan Abu Nawas pun datang ke istana Dengan senyum santainya ia berdiri di hadapan Raja Paduka memanggil hamba untuk urusan apa kali ini Tayanya dengan nada santai tetapi penuh hormat Raja menjelaskan Raja menjelaskan kondisinya dengan suara yang terbata-bata Setelah mendengar dengan seksama Abu Nawas memeriksa dan Yudnadi Raja Melihat matanya dan mendengar keluhan-keluhan lainnya Setelah beberapa saat berfikir ia berkata Paduka izinkan hamba menggunakan metode pengobatan yang sedikit berbeda Tapi tolong beri hamba kepercayaan penuh Raja menganggut setuju Abu Nawas meminta sebuah tabib, menteri, dan juga pelayan meninggalkan ruangan Ia ingin berada hanya berdua dengan Raja Setelah pintu tertutup Abu Nawas mendekati Raja Dan berkata dengan nada serius Paduka penyakit anda sebenarnya bukan berasal dari tubuh Melainkan dari hati Raja tampak bingung Apa maksudmu? Abu Nawas melanjutkan Hamba percaya ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaan baduka Cobalah untuk memperceritakan Cobalah untuk menceritakan apa yang selama ini membebani hati anda Kadang obat terbaik adalah mendengar dan juga berbicara Raja terdiam cukup lama sebelum akhirnya mulai berbicara Ia mengungkap kepentanganan yang ia rasakan sebagai seorang pemimpin Rasa khawatir akan masa depan kerajaannya dan rasa bersalah atas beberapa keputusan yang mungkin dirasa kurang bijaksana Semakin banyak ia bercerita Semakin tampak lega wajahnya Setelah mendengar dengan sabar Abu Nawas tersenyum dan berkata Paduka kini penyakit anda mulai berkurang Tetapi ini baru langkah pertama Langkah selanjutnya adalah Menyegarkan pikiran dan tubuh anda Abu Nawas kemudian meminta Raja untuk menjalani serangkaian kegiatan sederhana Ia mengajak Raja berjalan-jalan di taman istana setiap pagi Meminum ramuan herbal yang disiapkannya Dan mengurangi waktu bekerja di malam hari Ia juga mengajarkan Raja beberapa latihan pernafasan Untuk menenangkan pikiran Hari demi hari kondisi Raja semakin membaik Para tabib istana terkejut melihat perubahan terkejut Para tabib istana terkejut melihat perubahan tersebut Mereka bertanya kepada Abu Nawas Apa sebenarnya ramuan rahasia yang anda gunakan? Abu Nawas hanya tertawa kecil Ramuan rahasia itu adalah perhatian Kejujuran Dan juga kesabaran Terkadang tubuh kita sakit karena pikiran Dan hati kita yang terlalu lelah Raja pun akhirnya sembuh total Dan ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas Kau bukan hanya seorang penyair dan pelawak yang cerdas Tetapi juga seorang tabib yang luar biasa Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa bantuanmu Abu Nawas hanya tersenyum sambil menjawab Hamba hanya menjalankan tugas hamba Paduka Kesehatan Raja adalah kesehatan bagi seluruh kerajaan Setelah Raja Harun al-Rhasid sembuh total Kabar tentang kemampuan Abu Nawas Sebagai tabib yang sebijaksana Menyebar ke seluruh penjuru kerajaan Banyak orang mulai berdatangan ke istana Untuk meminta bantuan Abu Nawas Mulai dari para bangsawan hingga rakyat jelata Semuanya berharap bisa mendapatkan ramuan rahasia Yang digunakan oleh Abu Nawas Untuk menyembuhkan Sang Raja Abu Nawas yang sebenarnya tidak pernah mengaku sebagai tabib Merasa terjebak dalam peran barunya Namun ia tidak bisa menolak permintaan Raja Yang memintanya untuk terus membantu rakyat Abu Nawas kau telah membawa kebaikan besar bagi istana Kini saatnya kau menggunakan kebijaksanaanmu Untuk membantu rakyatku yang membutuhkanmu Kata Raja suatu hari Maka Abu Nawas pun membuka praktek Di sebuah ruangan sederhana di dekat istana Namun seperti biasa Ia tidak pernah melakukan sesuatu dengan cara biasa Alih-alih memberikan obat-obatan atau ramuan Abu Nawas lebih sering menggunakan logika humor Dan juga pendekatan psikologis Untuk membantu pasiennya Suatu hari Seorang pedagang kaya datang Dengan keluhan yang tidak biasa Tuan Abu Nawas katanya Saya merasa sangat lelah Dan tidak bahagia Meskipun harta saya melimpah Saya tidak tahu apa yang salah Abu Nawas memandang pedagang itu sejenak Lalu ia berkata Kalau lahanmu bukan karena tubuhmu Tetapi karena pikiranmu Apakah kau sering memikirkan cara melipat gandakan kekayaanmu Pedagang itu mengangguk Setiap saat Tuan Itu adalah tujuan hidup saya Abu Nawas tersenyum Kalau begitu kau butuh istirahat dari pikiranmu sendiri Mulai besok luankan satu jam Setiap hari untuk berjalan-jalan di pasar Tanpa membeli atau menjual apapun Perhatikan orang-orang di sekitarmu Dengarkan cerita mereka Dan rasakan hidup mereka Setelah seminggu Datang kembali padaku Pedagang itu menurut Seminggu kemudian Ia kembali dengan wajah yang lebih cerah Tuan Abu Nawas Saya merasa lebih baik Saya mulai menyadari bahwa Kebahagiaan tidak selalu bergantung Pada jumlah uang Tetapi pada bagaimana Kita menikmati hidup Cara itu menyebar Cerita itu menyebar Dan lebih banyak orang datang ke Abu Nawas Dengan masalah yang beragam Ada seorang ibu yang khawatir Karena anaknya susah makan Seorang petani yang merasa Panenannya selalu kurang Hingga seorang prajurit Yang merasa kehilangan keberanian Untuk setiap kasus Abu Nawas memberikan solusi yang unik Untuk si ibu Ia mengajak anak itu Memasak bersama Dan membuat makanan menjadi permainan Untuk si petani Ia memberi nasihat tentang Berbagi pasil panen dengan tetangga Agar keberkahan bertambah Untuk si prajurit Ia menciptakan situasi sederhana Dimana sang prajurit berhasil Mengatasi rasa takutnya Dengan cara yang tak terduga Namun Tidak semua orang menyukai Pendekatan Abu Nawas Para tabib istana Yang dulu merasa dihormati Kini merasa tersaingi Mereka mulai menyebarkan kabar Bahwa Abu Nawas Hanyalah seorang penipu Yang tidak tahu apa-apa Tentang ilmu kedokteran Salah satu tabib yang paling iri Akhirnya mendatangi Raja Dan berkata Paduka Kita harus menguji Kemampuan Abu Nawas Jika dia memang seorang tabib sejati Dia pasti bisa menyelesaikan Masalah yang benar-benar rumit Raja setuju Dan memanggil Abu Nawas Abu Nawas katanya Aku ingin kau membuktikan Bahwa metode pengobatanmu Benar-benar ampuh Disini ada seekor kuda Kesayanganku yang sedang sakit Jika kau bisa menyembuhkannya Aku akan mengangkatmu Sebagai tabib utama di istana Abu Nawas tersenyum santai Hamba akan mencoba baduka Tapi izinkan hamba Bekerja dengan cara hamba sendiri Keesokan harinya Abu Nawas mendatangi Kandang kuda itu Ia melihat kuda yang tergeletak lemah Dengan nafsu makan yang hilang Ia berbicara dengan pengurus kuda Mempelajari kebiasaan kuda itu Dan bahkan mengamati bagaimana Orang-orang memperlakukannya Setelah beberapa saat Ia meminta agar kandang kuda itu Dipindahkan ke tempat yang lebih sejuk Dan diberi makanan yang lebih segar Namun langkah terakhir Abu Nawas adalah Yang paling mengejutkan Ia berdiri di depan kuda itu Dan mulai berbicara Wahai kuda Kau adalah sahabat Raja Harun al-Rasid Jika kau terus terbaring seperti ini Kau tidak akan bisa menemani Rajamu lagi Apakah itu yang kau inginkan Ajaibnya Kudaku itu perlahan berdiri Para pengurus terkejut Sementara Abu Nawas hanya tersenyum Kadang-kadang katanya Hewan pun membutuhkan motivasi Raja sangat kagum dengan apa yang dilakukan Abu Nawas Dan benar-benar mengangkatnya Sebagai tabib utama di istana Namun seperti biasa Abu Nawas memiliki ide lain Paduka katanya Hamba merasa tidak pantas menerima gelar ini Hamba hanyalah seorang rakyat biasa Yang menggunakan akal sederhana Biarkan para tabib istana Melanjutkan tugas mereka Sementara Hamba kembali ke hidupan Hamba yang biasa Raja setuju Tetapi ia tetap meminta Abu Nawas Untuk selalu siap membantu Jika diperlukan Dengan demikian Abu Nawas kembali menjalani Kehidupannya yang santai Meskipun namanya terus dikenang Sebagai tabib bijaksana Yang menyembuhkan dengan akal Beberapa waktu setelah Abu Nawas Mengundurkan diri dari posinya Sebagai tabib istana Kehidupannya kembali normal Namun Ketanangannya Tidak berlangsung nama Suatu hari Seorang utusan Dari kerajaan tetangga Tiba dengan membawa pesan Penting untuk Raja Harun al-Rasid Raja dari kerajaan tersebut Yang dikenal dengan nama Raja Hasan Telah jatuh sakit parah Para tabibnya Tidak mampu menyembuhkan Penyakit misterius Yang dideritanya Dan mendengar tentang Ketenaran Abu Nawas Sebagai tabib bijaksana Ia meminta bantuan Raja Harun Segera memanggil Abu Nawas Ke istana Dan menceritakan Permintaan Raja Hasan Abu Nawas katanya Kau tahu Aku menghargaimu Lebih dari apapun Jika kau bersedia membantu Kau tidak hanya Menyelamatkan seorang raja Tetapi juga menjaga hubungan baik Antara dua kerajaan Abu Nawas mendengarkan Dengan seksama Setelah berpikir sejenak Ia setuju Tetapi dengan satu syarat Paduka Hamba akan pergi Tetapi Hamba tidak ingin Disebut sebagai Seorang tabib Biarkan hamba Melakukan tugas ini Sebagai seorang sahabat Yang ingin Membantu Sesama manusia Raja Harun setuju Dan Abu Nawas pun Berangkat ke kerajaan tetangga Setibanya disana Ia disambun dengan penuh harap Abu Nawas langsung Menuju Ke kamar Raja Hasan Ia menemukan Sang Raja Terbaring lemah Dikelilingi oleh tabib-tabib Yang tampak putus asa Amin Awas meminta Waktu sendirian Dengan Raja Hasan Setelah para tabib Meninggalkan ruangan Ia mulai berbicara Dengan Raja Paduka Sebelum hamba Mencoba mencari obat Untuk menyakit Anda Hamba ingin tahu Apa yang sebenarnya terjadi Bisakah hamba Bisakah paduka Menceritakan Apa yang dirasakan Dengan suara yang lemah Obat pertama yang harus paduka ambil adalah Memaafkan Raja Hasan terdiam lama Bagaimana aku bisa memaafkan Seseorang yang telah menghancurkan Kepercayaanku Abu Nawas mendekat Dan berkata dengan lembut Memaafkan bukan berarti melupakan Atau membiarkan Pengkhianatan itu Berlalu begitu saja Memaafkan adalah Membebaskan diri Anda Dari racun kemarahan Dan juga keberanian Dan kebencian yang merusak hati Dan tubuh Anda Setelah percakapan panjang itu Abu Nawas meminta Raja untuk istirahat Ia kemudian berbicara Dengan para tabib Pelayan istana Dan bahkan beberapa menasihat Raja Untuk memahami situasi Lebih lanjut Ia menemukan bahwa Tekanan kerja Rasa khawatir berlebihan Dan kurangnya waktu istirahat Telah memperburuk Kondisi Raja Hasan Abu Nawas merancang Rencana penyembuhan Yang melibatkan Perubahan gaya hidup Seperti makanan Yang lebih sederhana dan sehat Waktu istirahat yang cukup Dan beberapa latihan penapasan Yang menenangkan Ia juga memberikan Ramuan herbal yang disiapkan Dengan bahan-bahan alami Dari istana Namun Abu Nawas tahu Bahwa kunci penyembuhan Raja Hasan Adalah pada emosinya Ia menyusun rencana yang unik Suatu pagi Ia membawa Raja Hasan Ketaman istana Dan mempertemukannya Dengan seorang Kepercayaan Yang telah menghianatinya Tentu saja Orang itu Tanpa ketakutan Abu Nawas berkata Paduka Ini adalah kesempatan Anda Untuk melepaskan Beban hati Anda Jika paduka masih marah Biarkan amarah itu Keluar sekarang Tetapi jika paduka Ingin sembuh Bicaralah Dengan tenang Dan dengarkan Penjelasannya Raja Hasan Menatap orang itu Lalu dengan suara Bergetar Ia bertanya Mengapa Kau menghianatiku Orang itu Menjelaskan Bahwa tindakannya Didasari oleh Kesalahpahaman Dan juga ketakutan Bukan niat jahat Setelah mendengar Penjelasan itu Raja Hasan Terdiam Abu Nawas mendekat Dan berkata pelan Sekarang Paduka memiliki pilihan Terus memelihara Luka ini Atau melepaskannya Akhirnya Raja Hasan Menghela nafas panjang Dan berkata Aku Memaafkan kamu Tetapi Kepercayaan Harus diperoleh kembali Dengan Sebuah Tindakan nyata Keputusan itu Menjadi titik balik Raja Hasan Dalam beberapa hari Kesehatannya Mulai pulih Ia merasa Lebih ringan Lebih tenang Dan juga Lebih kuat Seluruh kerajaan Bersuka cita Dan Raja Hasan Tidak henti-hentinya Mengucapkan terima kasih Kepada Abu Nawas Namun Seperti biasa Abu Nawas Menolak penghargaan besar Yang ditawarkan Kepadanya Paduka Katanya Kepada Raja Hasan Hambanya Memberikan apa Yang paduka butuhkan Yaitu Ketenangan hati Dan pikiran Selebihnya Itu adalah Hasil Dari Kekuatan Paduka sendiri Ketika Abu Nawas Kembali ke Kerajaannya Ia disambut Sebagai Pahlawan Raja Harun Rasid Memeluknya Dan berkata Abu Nawas Kau tidak hanya Seorang tabib Tetapi juga Seorang penyelamat Hubungan Dua kerajaan Abu Nawas Hanya tersenyum Dan berkata Hamba hanya Melakukan apa Yang hamba Pisah Paduka Setelah itu Abu Nawas Kembali Ke kehidupannya Yang sederhana Tetapi Namanya Tetap Dikenang Sebagai orang Yang mampu Menyembuhkan Tidak Sehanya Tubuh Tetapi Juga Hati Dan pikiran Keistimewaannya Sebagai tabib Bijaksana Menjadi Legenda Yang diceritakan Turun-temurun Di seluruh negeri Saat Abu Nawas Menjadi Tabib Istana Yang bijaksana Di suatu Pagi yang cerah Suasana Istana Raja Harun Al-Rashid Menadak Riuh Raja yang Biasanya Sehat walafiat Tiba-tiba Jatuh sakit Seluruh Tabib Kerajaan Dikerahkan Untuk mencari Penyebab Penyakit Sang Raja Tetapi Tidak satu Pun berhasil Menyembuhkannya Wajah para tabib Mulai dipenuhi Kegelisahan Raja yang Terkenal Adil dan Bijaksana Kini Meterbaring lemah Di ranjangnya Sementara Seluruh istana Diliputi Kecemasan Di tengah Situasi Genting tersebut Seorang menteri Yang dikenal Gemar dengan Ide-ide Tak biasa Mengusulkan Nama Abu Nawas Paduka Katanya Dengan hati-hati Abu Nawas Memang bukan Tabib Tetapi Ia dikenal Cerdas Dan selalu memiliki Cara unik Untuk menyelesaikan Sebuah masalah Mungkin Dia bisa Membantu Raja Meski lemah Mendengar saran itu Dengan penuh Perhatian Panggil Abu Nawas Perintahnya Dengan suara Yang pelan Abu Nawas Pun datang Ke istana Dengan senyum Santainya Ia berdiri Di hadapan Raja Paduka Memanggil Hamba Untuk urusan Apa kali ini Tayanya Dengan nada Santai Tetapi Penuh Hormat Raja Menjelaskan Kondisinya Dengan suara Yang terbata-bata Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Memeriksa Danyut Nadi Raja Melihat Matanya Dan mendengar Keluhan-keluhan Lainnya Setelah Beberapa Saat Berfikir Ia berkata Paduka Izinkan Hamba Menggunakan Metode Pengobatan Yang sedikit Berbeda Tapi Tolong Beri Hamba Kepercayaan Penuh Raja Menganggut Setuju Abu Nawas Meminta Sebuah Tabib Menteri Dan juga Pelayan Meninggalkan Ruangan Ia ingin Berada Hanya Berdua Dengan Raja Setelah Pintu Tertutup Abu Nawas Mendekati Raja Dan berkata Dengan nada Serius Paduka Penyakit Anda Sebenarnya Bukan berasal Dari tubuh Melainkan Dari hati Raja Tampak Bingung Apa Maksudmu Abu Nawas Melanjutkan Hamba Percaya Ada sesuatu Yang mengganggu Pikiran Dan Perasaan Paduka Cobalah Cobalah Untuk Memperceritakan Cobalah Untuk Menceritakan Apa yang Selama Ini Membebani Hati Anda Kadang Obat Terbaik Adalah Mendengar Dan Juga Berbicara Raja Terdiam Cukup Lama Sebelum Akhirnya Mulai Berbicara Ia Mengungkap Kementanganan Yang Ia Rasakan Sebagai Seorang Pemimpin Rasa Khawatir Akan Masa Depan Kerajaannya Dan Rasa Bersalah Atas Beberapa Keputusan Yang Mungkin Dirasa Kurang Bijaksana Semakin Banyak Ia Bercerita Semakin Tampak Lega Wajahnya Setelah Mendengar Dengan Sabar Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Paduka Kini Penyakit Anda Mulai Berkurang Tetapi Ini Baru Langkah Pertama Langkah Selanjutnya Adalah Menyegarkan Pikiran Dan Tubuh Anda Abu Nawas Kemudian Meminta Raja Untuk Menjalani Serangkaian Kegiatan Sederhana Ia Mengajak Raja Berjalan Jalan Di Taman Istana Setiap Pagi Meminum Ramuan Herbal Yang Disiapkannya Dan Mengurangi Waktu Bekerja Di Malam Hari Ia Juga Mengajarkan Raja Beberapa Latihan Pernapasan Untuk Menenangkan Pikiran Hari Demi hari Kondisi Raja Semakin Membaik Para 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 Tabib Istana Terkejut Melihat Perubahan Terkejut Para Tabib Istana Terkejut Melihat Perubahan Tersebut Mereka Bertanya Kepada Abu Nawas Apa Sebenarnya Ramuan Rahasia Yang Anda Gunakan Abu Nawas Hanya Tertawa Kecil Ramuan Rahasia Itu Adalah Perhatian Kejujuran Dan Juga Kesabaran Terkadang Tubuh Kita Sakit Karena Pikiran Dan Hati Kita Yang Terlalu Lelah Raja Pun Akhirnya Sembu Total Dan Ia Sangat Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Kau Bukan Hanya Seorang Penyair Dan Pelawak Yang Cerdas Tetapi Juga Seorang Tabib Yang Luar Biasa Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Kulakukan Tanpa Bantuan Abu Nawas Hanya Tersenyum Sambil Menjawab Hamba Hanya Menjalankan Tugas Hamba Paduka Kesehatan Raja Adalah Kesehatan Bagi Seluruh Kerajaan Setelah Raja Harun Al-Rasid Sembu Total Kabar Tentang Kemampuan Abu Nawas Sebagai Tabib Yang Sembijaksana Menyebar Ke Seluruh Penjuru Kerajaan Banyak Banyak Orang Mulai Berdatangan Ke Istana Untuk Meminta Bantuan Abu Nawas Mulai Dari Para Bangsawan Hingga Rakyat Jelata Semuanya Berharap Bisa Mendapatkan Ramuan Rahasia Yang Digunakan Oleh Abu Nawas Untuk Menyembuhkan Sang Raja Abu Nawas Yang Sebenarnya Tidak Pernah Mengaku Sebagai Tabib Merasa Terjebak Dalam Peran Barunya Namun Ia Tidak Bisa Menolak Permintaan Untuk Terus Membantu Rakyat Abu Nawas Kau Telah Membawa Kebaikan Besar Bagi Istana Kini Saatnya Kau Menggunakan Kebijaksanaan Untuk Membantu Rakyatku Yang Membutuhkan Kata Raja Suatu Hari Maka Abu Nawas Pun Membuka Praktek Di Sebuah Ruangan Sederhana Didekat Istana Namun Seperti Biasa Ia Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Dengan Cara Biasa Alih Alih Berikan Obat Obatan Atau Ramuan Abu Nawas Lebih Sering Menggunakan Logika Humor Dan Juga Pendekatan Psikologis Untuk Membantu Pasiennya Suatu Hari Seorang Pedagang Kaya Datang Dengan Keluhan Yang Tidak Biasa Tuan Abu Nawas Katanya Saya Merasa Sangat Lelah Dan Tidak Bahagia Meskipun Harta Saya Melimpah Saya Tidak Tahu Apa Yang Salah Abu Nawas Memandang Pedagang Itu Sejenak Lalu Ia Berkata Kalau Lahanmu Bukan Karena Tubuhmu Tetapi Karena Pikiranmu Apakah Kau Sering Memikirkan Cara Melipat Gandakan Kekayaanmu Pedagang Itu Mengangguk Setiap Saat Tuan Itu Adalah Tujuan Hidup Saya Abu Nawas Tersenyum Kalau Begitu Kau Butuh Istirahat Dari Pikiranmu Sendiri Mulai Besok Luangkan Satu Jam Setiap Hari Untuk Berjalan-jalan Di Pasar Tanpa Membeli Atau Menjual Apapun Perhatikan Orang-orang Di Sekitarmu Dengarkan Cerita Mereka Dan Rasakan Hidup Mereka Setelah Seminggu Datang Kembali Padaku Pedagang Itu Menurut Seminggu Kemudian Ia Kembali Dengan Wajah Yang Lebih Cerah Tuan Abu Nawas Saya Merasa Lebih Baik Saya Mulai Menyadari Bahwa Kebahagiaan Tidak Selalu Bergantung Pada Jumlah Uang Tetapi Pada Bagaimana Kita Menikmati Hidup Cara Itu Menyebar Cerita Itu Menyebar Dan Lebih Banyak Orang Datang Ke Abu Nawas Dengan Masalah Yang Beragam Ada Seorang Ibu Yang Khawatir Karena Anaknya Susah Makan Seorang Petani Yang Merasa Panenanya Selalu Kurang Hingga Seorang Prajurit Yang Merasa Kehilangan Keberanian Untuk setiap Kasus Abu Nawas Memberikan Solusi Yang Unik Untuk Si Ibu Ia Mengajak Anak Itu Memasak Bersama Dan Membuat Makanan Menjadi Permainan Untuk Si Petani Ia Memberi Nasihat Tentang Berbagi Pasil Panen Dengan Tetangga Agar Keberkahan Bertambah Untuk Si Prajurit Ia Menciptakan Situasi Sederhana Dimana Sang Prajurit Berhasil Mengatasi Rasa Takutnya Dengan Cara Yang Tak Terduga Namun Tidak Semua Orang Menyukai Pendekatan Abu Nawas Para Tabib Istana Yang Dulu Merasa Dihormati Kini Merasa Tersaingi Mereka Mulai Menyebarkan Kabar Bahwa Abu Nawas Hanyalah Seorang Penipu Yang Tidak Tahu Apa Tentang Ilmu Kedokteran Salah Satu Tabib Yang Paling Iri Akhirnya Mendatangi Raja Dan Berkata Paduka Kita Harus Menguji Kemampuan Abu Nawas Jika Dia Memang Seorang Tabib Sejati Dia Pasti Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Benar Rumit Raja Setuju Dan Memanggil Abu Nawas Abu Nawas Katanya Aku Ingin Kau Membuktikan Bahwa Metode Pengobatan Benar Benar Ampuh Disini Ada Seekor Kuda Kesayanganku Yang Sedang Sakit Jika Kau Bisa Menyembuhkannya Aku Akan Mengangkatmu Sebagai Tabib Utama Di Istana Abu Nawas Tersenyum Santai Hamba Akan Mencoba Paduka Tapi Izinkan Hamba Bekerja Dengan Cara Hamba Sendiri Keesokan Harinya Abu Nawas Mendatangi Kandang kuda Itu Ia melihat Kuda Yang tergeletak Lemah Dengan Nafsu Makan Yang Hilang Ia Berbicara Dengan Pengurus Kuda Mempelajari Kebiasaan Kuda Itu Dan Bahkan Mengamati Bagaimana Orang-orang Memperlakukannya Setelah Beberapa Saat Ia Meminta Agar Kandang kuda Itu Dipindahkan Ke Tempat Yang Lebih Sejuk Dan Diberi Makanan Yang Lebih Segar Namun Langkah Terakhir Abu Nawas Adalah Yang Paling Mengejutkan Ia Berdiri Di Depan Kuda Itu Dan Mulai Berbicara Wahai Kuda Kau Adalah Sahabat Raja Harun Al-Rasid Jika Kau Terus Terbaring Seperti Ini Kau Tidak Akan Bisa Menemani Rajamu Lagi Apakah Itu Yang Kau Inginkan Ajaibnya Kudaku Itu Perlahan Berdiri Para Pengurus Terkejut Sementara Abu Nawas Hanya Tersenyum Kadang-kadang Katanya Hewan Pun Membutuhkan Motivasi Raja Sangat Kagum Dengan Apa Yang Dilakukan Abu Nawas Dan Benar-benar Mengangkatnya Sebagai Tabib Utama Di Istana Namun Seperti Biasa Abu Nawas Memiliki Ide Lain Paduka Katanya Hamba Merasa Tidak Pantas Menerima Gelar Ini Hamba Hanyalah Seorang Rakyat Biasa Yang Menggunakan Akal Sederhana Biarkan Para Tabib Istana Melanjutkan Tugas Mereka Sementara Hamba Kembali Ke Hidupan Hamba Yang Biasa Raja Setuju Tetapi Ia Tetap Meminta Abu Nawas Untuk Selalu Siap Membantu Jika Diperlukan Dengan Demikian Kehidupannya Yang Santai Meskipun Namanya Terus Dikenang Sebagai Tabib Biasana Yang Menyembuhkan Dengan Akal Beberapa Waktu Setelah Abu Nawas Mengundurkan Diri Dari Posisinya Sebagai Tabib Istana Kehidupannya Kembali Normal Namun Ketanangannya Tidak Berlangsung Nama Suatu Hari Seorang Mutusan Dari Kerajaan Tetangga Tiba Dengan Membawa Pesan Penting Untuk Raja Harun Al-Rasid Raja Dari Kerajaan Tersebut Yang Dikenal Dengan Nama Raja Hasan Telah Jatuh Sakit Parah Parah Dabibnya Tidak Mampu Menyembuhkan Penyakit Misterius Yang Dideritanya Dan Mendengar Tentang Ketenaran Abu Nawas Sebagai Tabib Bijaksana Ia Meminta Bantuan Raja Harun Segera Memanggil Abu Nawas Dan Menceritakan Permintaan Raja Hasan Abu Nawas Katanya Kau Tahu Aku Menghargaimu Lebih Dari Apapun Jika Kau Bersedia Membantu Kau Tidak Hanya Menyelamatkan Seorang Raja Tetapi Juga Menjaga Hubungan Baik Antara Dua Kerajaan Abu Nawas Mendengarkan Dengan Seksama Setelah Berfikir Sejenak Ia Setuju Tetapi Dengan Satu Syarat Paduka Hamba Akan Pergi Tetapi Hamba Tidak Ingin Disebut Sebagai Seorang Tabib Biarkan Hamba Melakukan Tugas Ini Sebagai Seorang Sahabat Yang Ingin Membantu Sesama Manusia Raja Harun Setuju Dan Abu Nawas Pun Berangkat Kekerajaan Tetangga Setibanya Disana Dia Disambung Dengan Penuh Harap Abu Nawas Langsung Menuju Ke Kamar Raja Hasan Ia Menemukan Sang Raja Terbaring Lemah Dikelilingi Oleh Amin Awas Meminta Waktu Sendirian Dengan Raja Hasan Setelah Para Tabib Meninggalkan Ruangan Ia Mulai Berbicara Dengan Raja Paduka Sebelum Hamba Mencoba Mencari Obat Untuk Menyakit Anda Hamba Ingin Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Bisakah Hamba Bisakah Paduka Menceritakan Apa Yang Dirasakan Dengan Suara Yang Lemah Raja Hasan Mulai Bercerita Ia Mengukapkan Bahwa Ia Merasa Dihianati Oleh Salah Satu Orang Kepercayaannya Penghianatan Itu Membuatnya Marah Kecewa Dan Merasa Tidak Berdaya Setiap Kali Aku Mengingatnya Katanya Rasanya Seperti Ada Beban Berat Yang Menghimpit Dadaku Abu Nawas Tersenyum Bijak Paduka Tubuh Anda Sakit Karena Hati Anda Teruka Obat Pertama Yang Harus Paduka Ambil Adalah Memaafkan Raja Hasan Terdiam Lama Bagaimana Aku Bisa Memaafkan Seseorang Yang Telah Menghancurkan Kepercayaanku Abu Nawas Mendekat Dan Berkata Dengan Lembut Memaafkan Bukan Berarti Melupakan Atau Membiarkan Pengkhianatan Itu Berlalu Begitu Saja Memaafkan Adalah Membebaskan Diri Anda Dari Racun Kemarahan Dan Juga Keberanian Dan Kebencian Yang Merusak Hati Dan Tubuh Anda Setelah Percakapan Panjang Itu Abu Nawas Meminta Raja Untuk Istirahat Ia Kemudian Berbicara Dengan Para Tabib Pelayan Istana Dan Bahkan Beberapa Menasihat Raja Untuk Memahami Situasi Lebih Lanjut Ia Menemukan Bahwa Tekanan Kerja Rasa Khawatir Berlebihan Dan Kurangnya Waktu Istirahat Telah Memperburuk Kondisi Raja Hasan Abu Nawas Merancang Rencana Penyembuhan Yang Melibatkan Perubahan Gaya Hidup Seperti Makanan Yang Lebih Sederhana Dan Sehat Waktu Istirahat Yang Cukup Dan Beberapa Latihan Penapasan Yang Menenangkan Ia Juga Memberikan Ramuan Herbal Yang Disiapkan Dengan Bahan Bahan Alami Dari Istana Namun Abu Nawas Tahu Bahwa Kunci Penyembuhan Raja Hasan Adalah Pada Emosinya Ia Menyusun Rencana Yang Unik Suatu Pagi Ia Membawa Raja Hasan Ketaman Istana Dan Mempertemukannya Dengan Seorang Kepercayaan Yang Telah Menghianatinya Tentu Saja Orang Itu Tanpa Abu Nawas Berkata Paduka Ini Adalah Kesempatan Anda Untuk Melepaskan Beban Hati Anda Jika Paduka Masih Marah Biarkan Amarah Itu Keluar Sekarang Tetapi Jika Paduka Ingin Sembuh Bicaralah Dengan Tenang Dan Dengarkan Penjelasannya Raja Hasan Menatap Orang Itu Lama Lalu Dengan Suara Bergetar Ia Bertanya Mengapa Kau Menghianatiku Orang Itu Menjelaskan Bahwa Tindakannya Didasari Oleh Kesalahpahaman Dan Juga Ketakutan Bukan Niat Jahat Setelah Mendengar Penjelasan Itu Raja Hasan Terdiam Abu Nawas Mendekat Dan Berkata Pelan Sekarang Paduka Memiliki Pilihan Terus Memelihara Luka Luka Atau Melepaskannya Akhirnya Raja Hasan Menghela Nafas Panjang Dan Berkata Aku Memaafkan Kamu Tetapi Kepercayaan Harus Diperoleh Kembali Dengan Sebuah Tindakan Nyata Keputusan Itu Menjadi Titik Balik Raja Hasan Dalam Beberapa Hari Kesehatannya Mulai Pulih Ia Merasa Lebih Ringan Lebih Tenang Dan Juga Lebih Kuat Seluruh Kerajaan Bersuka Cita Dan Raja Hasan Tidak Hantinya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Abu Nawas Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Besar Yang Ditawarkan Kepadanya Paduka Katanya Kepada Raja Hasan Hambanya Memberikan Apa Yang Paduka Butuhkan Yaitu Ketendangan Hati Dan Pikiran Selibihnya Itu Adalah Hasil Dari Kekuatan Paduka Sendiri Ketika Abu Nawas Kembali Kekerajaannya Ia Disambut Sebagai Pahlawan Raja Harun Al-Rasid Memeluknya Dan Berkata Abu Nawas Kau Tidak Hanya Seorang Tabib Tetapi Juga Seorang Penyelamat Hubungan Dua Kerajaan Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Hamba Hanya Melakukan Apa Yang Hamba Pisah Paduka Setelah Itu Abu Nawas Kembali Ke Kehidupannya Yang Sederhana Tetapi Namanya Tetap Dikenang Sebagai Orang Yang Mampu Menyembuhkan Tidak Sehanya Tubuh Tetapi Juga Hati Dan Pikiran Keistimewaannya Sebagai Tabib Bijaksana Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Temurun Di Seluruh Negeri Saat Abu Nawas Menjadi Tabib Istana Yang Bijaksana Di Suatu Pagi Yang Cerah Suasana Istana Raja Harun Al Rashid Menadak Riuh Raja Yang Biasanya Sehat Wal Afiat Tiba Tiba Jatuh Sakit Seluruh Tabib Kerajaan Dikerahkan Untuk Mencari Penyebab Penyakit Sang Raja Tetapi Tidak Satupun Berhasil Menyembuhkannya Wajah Para Tabib Mulai Dipenuhi Kegelisahan Raja Yang Terkenal Adil Dan Bijaksana Kini Meterbaring Lemah Di Ranjangnya Sementara Seluruh Istana Diliputi Kecemasan Di Tengah Situasi Genting Tersebut Seorang Menteri Yang Dikenal Gemar Dengan Ide-ide Tak Biasa Mengusulkan Nama Abu Nawas Paduka Katanya Dengan Hati-hati Tetapi Ia Dikenal Cerdas Dan Selalu Memiliki Cara Unik Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Mungkin Dia Bisa Membantu Raja Meski Lemah Mendengar Saran Itu Dengan Penuh Perhatian Panggil Abu Nawas Perintahnya Dengan Suara Yang Pelan Abu Nawas Pun Datang Ke Istana Dengan Senyum Santainya Ia Berdiri Di Hadapan Raja Paduka Memanggil Hamba Untuk Urusan Apa Kali Ini Tayanya Dengan Nada Santai Tetapi Penuh Hormat Raja Menjelaskan Kondisinya Dengan Suara Yang Terbata Bata Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Memeriksa Danyut Nadi Raja Melihat Matanya Dan Mendengar Keluhan Keluhan Lainnya Setelah Beberapa Saat Berfikir Ia Berkata Paduka Izinkan Hamba Menggunakan Metode Pengobatan Yang Sedikit Berbeda Tapi Tolong Beri Hamba Kepercayaan Penuh Raja Mengangguk Setuju Abu Nawas Meminta Sebuah Tabib Menteri Dan Juga Pelayan Meninggalkan Ruangan Ia 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 Ingin Berada Hanya Berdua Dengan Raja Setelah Pintu Tertutup Abu Nawas Mendekati Raja Dan Berkata Dengan Nada Serius Paduka Penyakit Anda Sebenarnya Bukan Berasal Dari Tubuh Melainkan Dari Hati Raja Tampak Bingung Apa Maksudmu Abu Nawas Melanjutkan Hamba Percaya Ada Sesuatu Yang Mengganggu Pikiran Dan Perasaan Paduka Cobalah Untuk Memperceritakan Cobalah Untuk Menceritakan Apa Yang Selama Ini Membebani Hati Anda Kadang Oba Terbaik Adalah Mendengar Dan Berbicara Raja Terdiam Cukup Lama Sebelum Akhirnya Mulai Berbicara Ia Mengungkap Kementanganan Yang Ia Rasakan Sebagai Seorang Pemimpin Rasa Khawatir Akan Masa Depan Kerajaannya Dan Rasa Bersalah Atas Beberapa Keputusan Yang Mungkin Dirasa Kurang Bijaksana Semakin Banyak Ia Bercerita Semakin Tampak Lega Wajahnya Setelah Mendengar Dengan Sabar Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Paduka Kini Penyakit Anda Mulai Berkurang Tetapi Ini Baru Langkah Pertama Langkah Selanjutnya Adalah Menyegarkan Pikiran Dan Tubuh Anda Abu Nawas Kemudian Meminta Raja Untuk Menjalani Serangkaian Kegiatan Sederhana Ia Mengajak Raja Berjalan Jalan Di Taman Istana Setiap Pagi Meminum Ramuan Herbal Yang Disiapkannya Dan Mengurangi Waktu Bekerja Di Malam Hari Ia Juga Mengajarkan Raja Beberapa Latihan Penapasan Untuk Menenangkan Pikiran Hari Demi Hari Kondisi Raja Semakin Membaik Para Tabib Istana Terkejut Melihat Perubahan Tersebut Mereka Bertanya Kepada Abu Nawas Apa Sebenarnya Ramuan Rahasia Yang Anda Gunakan Abu Nawas Hanya Tertawa Kecil Ramuan Rahasia Itu Adalah Perhatian Kejujuran Dan Juga Kesabaran Terkadang Tubuh Kita Sakit Karena Pikiran Dan Hati Kita Yang Terlalu Lelah Raja Pun Akhirnya Sembuh Total Dan Ia Sangat Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Kau Bukan Hanya Seorang Penyair Dan Pelawak Yang Cerdas Tetapi Juga Seorang Tabib Yang Luar Biasa Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Kulakukan Tanpa Bantuan Abu Nawas Hanya Tersenyum Sambil Menjawab Hamba Hanya Menjalankan Tugas Hamba Paduka Kesehatan Raja Adalah Kesehatan Bagi Seluruh Kerajaan Setelah Raja Harun Al-Rasid Sembuh Total Kabar Tentang Kemampuan Abu Nawas Sebagai Tabib Yang Sembijaksana Menyebar Ke Seluruh Penjuru Kerajaan Banyak Orang Mulai Berdatangan Ke Istana Untuk Meminta Bantuan Abu Nawas Mulai Dari Para Bangsawan Hingga Rakyat Jelata Semuanya Berharap Bisa Mendapatkan Ramuan Rahasia Yang Digunakan Oleh Abu Nawas Untuk Menyembuhkan Sang Raja Abu Nawas Yang Sebenarnya Tidak Pernah Mengaku Sebagai Tabib Merasa Terjebak Dalam Peran Barunya Namun Ia Tidak Bisa Menolak Permintaan Raja Yang Memintanya Untuk Terus Membantu Rakyat Abu Nawas Kau telah Membawa Kebaikan Besar Bagi Istana Kini Saatnya Kau Menggunakan Kebijaksanaanmu Untuk Membantu Rakyatku Yang Membutuhkanmu Kata Raja Suatu hari Maka Abu Nawas Pun Membuka Praktek Di Sebuah Ruangan Sederhana Didekat Istana Namun Seperti Biasa Ia Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Dengan Cara Biasa Alih-alih Memberikan Obat-obatan Atau Ramuan Abu Nawas Lebih Sering Menggunakan Logika Humor Dan Pendekatan Psikologis Untuk Membantu Pasiennya Suatu Hari Seorang Pedagang Kaya Datang Dengan Keluhan Yang Tidak Tuan Abu Nawas Katanya Saya Merasa Sangat Lelah Dan Tidak Bahagia Meskipun Harta Saya Melimpah Saya Tidak Tahu Apa Yang Salah Abu Nawas Memandang Pedagang Itu Sejenak Lalu Ia Berkata Kelelahanmu Bukan Karena Tubuhmu Tetapi Karena Pikiranmu Apakah Kau Sering Memikirkan Cara Melipat Gandakan Kekayaanmu Pedagang Itu Mengangguk Setiap Saat Tuan Itu Adalah Tujuan Hidup Saya Abu Nawas Tersenyum Kalau Begitu Kau Butuh Istirahat Dari Pikiranmu Sendiri Mulai Besok Luangkan Satu Jam Setiap Hari Untuk Berjalan 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 Pasar Tanpa Membeli Atau Menjual Apapun Perhatikan Orang Orang Di Sekitarmu Dengarkan Cerita Mereka Dan Rasakan Hidup Mereka Setelah Seminggu Datang Kembali Padaku Pedagang Itu Menurut Seminggu Kemudian Ia Kembali Dengan Wajah Yang Lebih Cerah Tuan Abunawas Saya Merasa Lebih Baik Saya Mulai Menyadari Bahwa Kebahagiaan Tidak Selalu Bergantung Pada Jumlah Uang Tetapi Pada Bagaimana Kita Menikmati Hidup Cara Itu Menyebar Cerita Itu Menyebar Dan Lebih Banyak Orang Datang Ke Abunawas Dengan Masalah Yang Beragam Ada Seorang Ibu Yang Khawatir Karena Anaknya Susah Makan Seorang Petani Yang Merasa Panenannya Selalu Kurang Hingga Seorang Prajurit Yang Merasa Kehilangan Keberanian Untuk Setiap Kasus Abunawas Memberikan Solusi Yang Unik Untuk Si Ibu Ia Mengajak Anak Itu Memasak Bersama Dan Membuat Makanan Menjadi Permainan Untuk Si Petani Ia Memberi Nasihat Tentang Berbagi Pasil Panen Dengan Tetangga Agar Keberkahan Bertambah Untuk Si Prajurit Ia Menciptakan Situasi Sederhana Dimana Sang Prajurit Berhasil Mengatasi Rasa Takutnya Dengan Cara Yang Tak Terduga Namun Tidak Semua Orang Menyukai Pendekatan Abunawas Para Tabib Istana Yang Dulu Merasa Dihormati Kini Merasa Tersaingi Mereka Mulai Menyebarkan Kabar Bahwa Abunawas Hanyalah Seorang Penipu Yang Tidak Tahu Apa Tentang Ilmu Kedokteran Salah Satu Tabib Yang Paling Iri Akhirnya Mendatangi Raja Dan Berkata Paduka Kita Harus Menguji Kemampuan Abunawas Jika Dia Memang Seorang Tabib Sejati Dia Pasti Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Benar Rumit Raja Setuju Dan Memanggil Abunawas Abunawas Katanya Aku Ingin Kau Membuktikan Bahwa Metode Pengobatan Mu Benar Benar Ampuh Disini Ada Seekor Kuda Kesayanganku Yang Sedang Sakit Jika Kau Bisa Menyembukannya Aku Akan Mengangkatmu Sebagai Tabib Utama Di Istana Abunawas Tersenyum Santai Hamba Akan Mencoba Paduka Tapi Izinkan Hamba Bekerja Dengan Cara Hamba Sendiri Keesokan Harinya Abunawas Mendatangi Kandang Kuda Itu Ia Melihat Kuda Yang Tergeletak Lemah Dengan Nafsu Makan Yang Hilang Ia Berbicara Dengan Pengurus Kuda Mempelajari Kebiasaan Kuda Itu Dan Bahkan Mengamati Bagaimana Orang Orang Memperlakukannya Setelah Beberapa Saat Ia Meminta Agar Kandang Kuda Itu Dipindahkan Ke Tempat Yang Lebih Sejuk Dan Diberi Makanan Yang Lebih Segar Namun Langkah Terakhir Abunawas Adalah Yang Paling Mengejutkan Ia Berdiri Di Depan Kuda Jika Kau Terus Terbaring Seperti Ini Kau Tidak Akan Bisa Menemani Rajamu Lagi Apakah Itu Yang Kau Inginkan Ajaibnya Kudaku Itu Perlahan Berdiri Para Pengurus Terkejut Sementara Abunawas Hanya Tersenyum Kadang Kadang Katanya Hewan Pun Membutuhkan Motivasi Raja Sangat Kagum Dengan Apa Yang Dilakukan Abunawas Dan Benar-benar Mengangkatnya Sebagai Tabib Utama Di Istana Namun Seperti Biasa Abunawas Memiliki Ide Lain Paduka Katanya Hamba Merasa Tidak Pantas Menerima Gelar Ini Hamba Hanyalah Seorang Rakyat Biasa Yang Menggunakan Akal Sederhana Biarkan Para Tabib Istana Melanjutkan Tugas Mereka Sementara Hamba Kembali Ke Hidupan Hamba Yang Biasa Raja Setuju Tetapi Ia Tetap Meminta Abunawas Untuk Selalu Siap Membantu Jika Diperlukan Dengan Demikian Abunawas Kembali Menjalani Kehidupannya Yang Santai Meskipun Namanya Terus Dikenang Sebagai Tabib Bijaksana Yang Menyembuhkan Dengan Akal Beberapa Waktu Setelah Abunawas Mengundurkan Diri Dari Posinya Sebagai Tabib Istana Kehidupannya Kembali Normal Namun Ketanangannya Tidak Berlangsung Nama Suatu Hari Seorang Utusan Dari Kerajaan Tetangga Tiba Dengan Membawa Pesan Penting Untuk Raja Harun Ar-Rasid Raja Dari Kerajaan Tersebut Yang Dikenal Dengan Nama Raja Hasan Telah Jatuh Sakit Parah Parah Tabibnya Tidak Mampu Menyembuhkan Penyakit Misterius Yang Dideritanya Dan Mendengar Tentang Ketenaran Abunawas Sebagai Tabib Bijaksana Ia Meminta Bantuan Raja Harun Segera Memanggil Abunawas Ke Istana Dan Menceritakan Permintaan Raja Hasan Abunawas Katanya Kau Tahu Aku Menghargaimu Lebih Dari Apapun Jika Kau Bersedia Membantu Kau Tidak Hanya Menyelamatkan Seorang Raja Tetapi Juga Menjaga Hubungan Baik Antara Dua Kerajaan Abunawas Mendengarkan Dengan Saksama Setelah Berfikir Sejenak Ia Setuju Tetapi Dengan Satu Syarat Paduka Hamba Akan Pergi Tetapi Hamba Tidak Ingin Disebut Sebagai Seorang Tabib Biarkan Hamba Melakukan Tugas Ini Sebagai Seorang Sahabat Yang Ingin Membantu Sesama Manusia Raja Harun Setuju Dan Abunawas Pun Berangkat Kerajaan Tetangga Setibanya Di Sana Dia Disambung Dengan Penuh Harap Abunawas Langsung Menuju Ke Kamar Raja Hasan Ia Menemukan Sang Raja Terbaring Lemah Dikelilingi Oleh Tabib Tabib Yang Tampak Putus Asa Abunawas Meminta Waktu Sendirian Dengan Raja Hasan Setelah Para Tabib Meninggalkan Ruangan Ia Mulai Berbicara Dengan Raja Paduka Sebelum Hamba Mencoba Mencari Obat Untuk Menyakit Anda Bisakah Hamba Bisakah Paduka Menceritakan Apa Yang Dirasakan Dengan Suara Yang Lemah Raja Hasan Mulai Bercerita Ia Mengungkapkan Bahwa Ia Merasa Dihianati Oleh Salah Satu Orang Kepercayaannya Penghianatan Itu Membuatnya Marah Kecewa Dan Merasa Tidak Berdaya Setiap Kali Aku Mengingat Katanya Rasanya Seperti Ada Beban Berat Yang Menghimpit Dadaku Abunawas Tersenyum Bijak Paduka Tubuh Anda Sakit Karena Hati Anda Terluka Obat Pertama Yang Harus Paduka Ambil Adalah Memaafkan Raja Hasan Terdiam Lama Bagaimana Aku Bisa Memaafkan Seseorang Yang Telah Menghancurkan Kepercayaanku Abunawas Mendekat Dan Berkata Dengan Lembut Memaafkan Bukan Berarti Melupakan Atau Membiarkan Pengkhianatan Itu Berlalu Begitu Saja Memaafkan Adalah Membebaskan Diri Anda Dari Racun Kemarahan Dan Juga Keberanian Dan Kebencian Yang Merusak Hati Dan Tubuh Anda Setelah Percakapan Panjang Itu Abunawas Meminta Raja Untuk Istirahat Ia Kemudian Berbicara Dengan Para Tabib Pelayan Istana Dan Bahkan Beberapa Penasihat Raja Untuk Memahami Situasi Lebih Lanjut Bahwa Tekanan Kerja Rasa Khawatir Berlebihan Dan Kurangnya Waktu Istirahat Telah Memperburuk Kondisi Raja Hasan Abunawas Merancang Rencana Penyembuhan Yang Melibatkan Perubahan Gaya Hidup Seperti Makanan Yang Lebih Sederhana Dan Sehat Waktu Istirahat Yang Cukup Dan Beberapa Latihan Penapasan Yang Menenangkan Ia Juga Memberikan Ramuan Herbal Yang Disiapkan Dengan Bahan Bahan Alami Dari Istana Namun Abunawas Tahu Bahwa Kunci Penyembuhan Raja Hasan Adalah Pada Emosinya Ia Menyusun Rencana Yang Unik Suatu Pagi Ia Membawa Raja Hasan Ketaman Istana Dan Mempertemukannya Dengan Seorang Kepercayaan Yang Telah Menghianatinya Tentu Saja Orang Itu Tanpa Ketakutan Abunawas Berkata Paduka Ini adalah Kesempatan Anda Untuk Melepaskan Beban Hati Anda Jika Paduka Masih Marah Biarkan Amarah Itu Keluar Sekarang Tetapi Jika Paduka Ingin Sembuh Bicaralah Dengan Tenang Dan Dengarkan Penjelasannya Raja Hasan Menatap Orang Itu Lama Lalu Dengan Suara Bergetar Ia Bertanya Mengapa Kau Menghian Atiku Orang Itu Menjelaskan Bahwa Tindakannya Didasari Oleh Kesalahpahaman Dan Juga Ketakutan Bukan Niat Jahat Setelah Mendengar Penjelasan Itu Raja Hasan Terdiam Abunawas Mendekat Dan Berkata Pelan Sekarang Paduka Memiliki Pilihan Terus Memelihara Luka Ini Atau Melepaskannya Akhirnya Raja Hasan Menghela Napas Panjang Dan Berkata Aku Memaafkan Kamu Tetapi Kepercayaan Harus Diperoleh Kembali Dengan Sebuah Tindakan Nyata Keputusan Itu Menjadi Titik Balik Raja Hasan Dalam Dalam Beberapa Hari Kesehatannya Mulai Pulih Ia Merasa Lebih Ringan Lebih Tenang Dan Juga Lebih Kuat Seluruh Kerajaan Bersuka Cita Dan Raja Hasan Tidak Hantinya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Abunawas Namun Seperti Biasa Abunawas Menolak Penghargaan Besar Yang Ditawarkan Kepadanya Paduka Katanya Kepada Raja Hasan Hambanya Memberikan Apa Yang Paduka Butuk Yaitu Ketandangan Hati Dan Pikiran Selibihnya Itu Adalah Hasil Dari Kekuatan Paduka Sendiri Ketika Abunawas Kembali Kekerajaannya Ia Disambut Sebagai Pahlawan Raja Harun Rasid Memeluknya Dan Berkata Abunawas Kau Tidak Hanya Seorang Tabib Tetapi Juga Seorang Penyelamat Hubungan Dua Kerajaan Abunawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Hamba Hanya Melakukan Apa Yang Hamba Pisah Paduka Setelah Itu Abunawas Kembali Ke Kehidupannya Yang Sederhana Tetapi Namanya Tetap Dikenang Sebagai Orang Yang Mampu Menyembuhkan Tidak Sehanya Tubuh Tetapi Juga Hati Dan Pikiran Keistimewaannya Sebagai Tabib Bijaksana Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Kemurun Di Seluruh Negeri Saat Abunawas Menjadi Tabib Istana Yang Bijaksana Di Suatu Pagi Yang Cerah Suasana Istana Raja Harun Al-Rashid Menada Riu Raja Yang Biasanya Sehat Walafiat Tiba Tiba Jatuh Sakit Seluruh Tabib Kerajaan Dikerahkan Untuk Mencari Penyebab Penyakit Sang Raja Tetapi Tidak Satupun Berhasil Menyembuhkannya Wajah Para Tabib Mulai Dipenuhi Kegelisahan Raja Yang Terkenal Adil Dan Bijaksana Kini Muter Baring Lemah Diranjang Sementara Seluruh Istana Diliputi Kecemasan Di Tengah Situasi Genting Tersebut Seorang Menteri Yang Dikenal Gemar Dengan Ide-ide Tak Biasa Mengusulkan Nama Abu Nawas Paduka Katanya Dengan Hati-hati Abu Nawas Memang Bukan Tabib Tetapi Ia Dikenal Cerdas Dan Selalu Memiliki Cara Unik Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Mungkin Dia Bisa Membantu Raja Meski Lemah Mendengar Saran Itu Dengan Penuh Perhatian Panggil Abu Nawas Perintahnya Dengan Suara Yang Pelan Abu Nawas Datang Ke Istana Dengan Senyum Santainya Ia Berdiri Di Hadapan Raja Paduka Memanggil Hamba Untuk Urusan Apa Kali Ini Tayanya Dengan Nada Santai Tetapi Penuh Hormat Raja Menjelaskan Kondisinya Dengan Suara Yang Terbata Bata Setelah Mendengar Dengan Saksama Abu Nawas Memeriksa Dan Yud Nadi Raja Melihat Matanya Dan Mendengar Keluhan Keluhan Lainnya Setelah Beberapa Saat Berfikir Ia Berkata Paduka Isinkan Hamba Menggunakan Metode Pengobatan Yang Sedikit Berbeda Tapi Tolong Beri Hamba Kepercayaan Penuh Raja Mengangguk Setuju Abu Nawas Meminta Sebuah Tabib Menteri Dan Pelayan Meninggalkan Ruangan Ia Ia Ingin Berada Hanya Berdua Dengan Raja Setelah Pintu Tertutup Abu Nawas Mendekati Raja Dan Berkata Dengan Ada Serius Paduka Penyakit Anda Sebenarnya Bukan Berasal Dari Tubuh Melainkan Dari Hati Raja Tampak Bingung Apa Maksudmu Abu Nawas Melanjutkan Hamba Percaya Ada Sesuatu Yang Mengganggu Pikiran Dan Perasaan Baduka Cobalah Untuk Memperceritakan Cobalah Untuk Menceritakan Apa Yang Selama Ini Membebani Hati Anda Kadang Obat Terbaik Adalah Mendengar Dan Juga Berbicara Raja Terdiam Cukup Lama Sebelum Akhirnya Mulai Berbicara Ia Mengungkap Kementanganan Yang Ia Rasakan Sebagai Seorang Pemimpin Rasa Khawatir Akan Masa Depan Kerajaannya Dan Rasa Bersalah Atas Beberapa Keputusan Yang Mungkin Dirasa Kurang Bijaksana Semakin Banyak Ia Bercerita Semakin Tampak Lega Wajahnya Setelah Mendengar Dengan Sabar Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Paduka Kini Penyakit Anda Mulai Berkurang Tetapi Ini Baru Langkah Pertama Langkah Selanjutnya Adalah Menyegarkan Pikiran Dan Tubuh Anda Abu Nawas Kemudian Meminta Raja Untuk Menjalani Serangkaian Kegiatan Sederhana Ia Mengajak Raja Berjalan Jalan Di Taman Istana Setiap Pagi Meminum Ramuan Herbal Yang Disiapkannya Dan Mengurangi Waktu Bekerja Di Malam Hari Ia 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 Juga Mengajarkan Raja Beberapa Latihan Pernapasan Untuk Menenangkan Pikiran Hari Demi Hari Kondisi Raja Semakin Membaik Para Tabib Istana Terkejut Melihat Perubahan Terkejut Para Tabib Istana Terkejut Melihat Perubahan Tersebut Mereka Bertanya Kepada Abu Nawas Apa Sebenarnya Ramuan Rahasia Yang Anda Gunakan Abu Nawas Hanya Tertawa Kecil Ramuan Rahasia Itu Adalah Perhatian Kejujuran Dan Juga Kesabaran Terkadang Tubuh Kita Sakit Karena Pikiran Dan Hati Kita Yang Terlalu Lelah Raja Pun Akhirnya Sembuh Total Dan Ia Sangat Berterima Kasih Kepada Abu Nawas Kau Bukan Hanya Seorang Penyair Dan Pelawak Yang Cerdas Tetapi Juga Seorang Tabib Yang Luar Biasa Aku Tidak Bantuan Abu Nawas Hanya Tersenyum Sambil Menjawab Hamba Hanya Menjalankan Tugas Hamba Paduka Kesehatan Raja Adalah Kesehatan Bagi Seluruh Kerajaan Setelah Raja Harun Ar-Rasid Sembuh Total Kabar Tentang Kemampuan Abu Nawas Sebagai Tabib Yang Sembijaksana Menyebar Ke Seluruh Penjuru Kerajaan Banyak Orang Mulai Berdatangan Ke Istana Untuk Meminta Bantuan Abu Nawas Mulai Dari Para Bangsawan Hingga Rakyat Jelata Semuanya Berharap Bisa Mendapatkan Ramuan Rahasia Yang Digunakan Oleh Abu Nawas Untuk Menyembuhkan Sang Raja Abu Nawas Yang Sebenarnya Tidak Pernah Mengaku Sebagai Tabib Merasa Terjebak Dalam Peran Barunya Namun Ia Tidak Bisa Menolak Permintaan Raja Yang Memintanya Untuk Terus Membantu Rakyat Abu Nawas Kau Telah Membawa Kebaikan Besar Bagi Istana Kini Saatnya Kau Menggunakan Kebijaksanaanmu Untuk Membantu Rakyatku Yang Membutuhkanmu Kata Raja Suatu Hari Maka Abu Nawas Pun Membuka Praktek Di Sebuah Ruangan Sederhana Di Dekat Istana Namun Seperti Biasa Ia Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Dengan Cara Biasa Alih-alih Atau Ramuan Abu Nawas Lebih Sering Menggunakan Logika Humor Dan Juga Pendekatan Psikologis Untuk Membantu Pasiennya Suatu Hari Seorang Pedagang Kaya Datang Dengan Keluhan Yang Tidak Biasa Tuan Abu Nawas Katanya Saya Merasa Sangat Lelah Dan Tidak Bahagia Meskipun Harta Saya Melimpah Saya Tidak Tahu Apa Yang Salah Abu Nawas Memandang Perdagang Itu Sejenak Lalu Ia Berkata Kelelahanmu Bukan Karena Tubuhmu Tetapi Karena Pikiranmu Apakah Kau Sering Memikirkan Cara Melipat Gandakan Kekayaanmu Pedagang Itu Mengangguk Setiap Saat Tuan Itu Adalah Tujuan Hidup Saya Abu Nawas Tersenyum Kalau Begitu Kau Butuh Istirahat Dari Pikiranmu Sendiri Mulai Besok Luangkan Satu Jam Setiap Hari Untuk Berjalan-Jalan Di Pasar Tanpa Membeli Atau Menjual Apapun Perhatikan Orang-orang Di Sekitarmu Dengarkan Cerita Mereka Dan Rasakan Hidup Setelah Seminggu Datang Kembali Padaku Pedagang Itu Menurut Seminggu Kemudian Ia Kembali Dengan Wajah Yang Lebih Cerah Tuan Abu Nawas Saya Merasa Lebih Baik Saya Mulai Menyadari Bahwa Kebahagiaan Tidak Selalu Bergantung Pada Jumlah Uang Tetapi Pada Bagaimana Kita Menikmati Hidup Cara Itu Menyebar Cerita Itu Menyebar Dan Lebih Banyak Orang Datang Ke Abu Nawas Dengan Masalah Yang Beragam Ada Seorang Ibu Yang Khawatir Karena Anaknya Susah Makan Seorang Petani Yang Merasa Panenanya Selalu Kurang Hingga Seorang Prajurit Yang Merasa Kehilangan Keberanian Untuk Setiap Kasus Abu Nawas Memberikan Solusi Yang Unik Untuk Si Ibu Ia Mengajak Anak Itu Memasak Bersama Dan Membuat Makanan Menjadi Permainan Untuk Si Petani Ia Memberi Nasihat Tentang Berbagi Pasil Panen Dengan Tetangga Agar Keberkahan Bertambah Untuk Si Prajurit Ia Menciptakan Situasi Sederhana Dimana Sang Prajurit Berhasil Mengatasi Rasa Takutnya Dengan Cara Yang Tak Terduga Namun Tidak Semua Orang Menyukai Pendekatan Abu Nawas Para Tabib Istana Yang Dulu Mereka Mulai Menyebarkan Kabar Bahwa Abu Nawas Hanyalah Seorang Penipu Yang Tidak Tahu Apa-apa Tentang Ilmu Kedokteran Salah Satu Tabib Yang Paling Iri Akhirnya Mendatangi Raja Dan Berkata Paduka Kita Harus Menguji Kemampuan Abu Nawas Jika Dia Memang Seorang Tabib Sejati Dia Pasti Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Benar-benar Rumit Raja Setuju Dan Memanggil Abu Nawas Abu Nawas Katanya Aku Ingin Kau Membuktikan Bahwa Metode Pengobatanmu Benar-benar Ampuh Disini Ada Seekor Kuda Kesayanganku Yang Sedang Sakit Jika Kau Bisa Menyembuhkannya Aku Akan Mengangkatmu Sebagai Tabib Utama Di Istana Abu Nawas Tersenyum Santai Hamba Akan Mencoba Paduka Tapi Izinkan Hamba Bekerja Dengan Cara Hamba Sendiri Keesokan Harinya Abu Nawas Mendatangi Kandang Kuda Itu Ia Melihat Kuda Yang Tergeletak Lemah Dengan Nafsu Makan Yang Hilang Ia Berbicara Dengan Pengurus Kuda Mempelajari Kebiasaan Kuda Itu Dan Bahkan Mengamati Bagaimana Orang-orang Memperlakukannya Setelah Beberapa Saat Ia Meminta Agar Kandang Kuda Itu Dipindahkan Ke Tempat Yang Lebih Sejuk Dan Diberi Makanan Yang Lebih Segar Namun Langkah Terakhir Abu Nawas Adalah Yang Paling Mengejutkan Ia Berdiri Di Depan Kuda Itu Dan Mulai Berbicara Wahai Kuda Kau Adalah Sahabat Raja Harun Al-Rasid Jika Kau Terus Terbaring Seperti Ini Kau Tidak Akan Bisa Menemani Rajamu Lagi Apakah Itu Yang Kau Inginkan Ajaib Kudaku Itu Perlahan Berdiri Katanya Hewan Pun Membutuhkan Motivasi Raja Sangat Kagum Dengan Apa Yang Dilakukan Abu Nawas Dan Benar-benar Mengangkatnya Sebagai Tabib Utama Di Istana Namun Seperti Biasa Abu Nawas Memiliki Ide Lain Paduka Katanya Hamba Merasa Tidak Pantas Menerima Gelar Ini Hamba Hanyalah Seorang Rakyat Biasa Yang Menggunakan Akal Sederhana Biarkan Para Tabib Istana Melanjutkan Tugas Mereka Sementara Hamba Kembali Kehidupan Hamba Yang Biasa Raja Setuju Tetapi Ia Tetap Meminta Abu Nawas Untuk Selalu Siap Membantu Jika Diperlukan Dengan Demikian Abu Nawas Kembali Menjalani Kehidupannya Yang Santai Meskipun Namanya Terus Dikenang Sebagai Tabib Bijaksana Yang Menyembuhkan Dengan Akal Beberapa Waktu Setelah Abu Nawas Mengundurkan Diri Dari Posinya Sebagai Tabib Istana Kehidupannya Kembali Normal Namun Ketanangannya Tidak Berlangsung Nama Suatu Hari Seorang Mutusan Dari Kerajaan Tetangga Tiba Dengan Membawa Pesan Penting Untuk Raja Harun Al-Rasid Raja Dari Kerajaan Tersebut Yang Dikenal Dengan Nama Raja Hasan Telah Jatuh Sakit Parah Para Dabibnya Tidak Mampu Menyembuhkan Penyakit Misterius Yang Dideritanya Dan Mendengar Tentang Ketenaran Abu Nawas Sebagai Tabib Bijaksana Ia Meminta Bantuan Raja Harun Segera Memanggil Abu Nawas Ke Istana Dan Menceritakan Permintaan Raja Hasan Abu Nawas Katanya Kau Tahu Aku Menghargaimu Lebih Dari Apapun Jika Kau Bersedia Membantu Kau Tidak Hanya Menyelamatkan Seorang Raja Tetapi Juga Menjaga Hubungan Baik Antara Dua Kerajaan Abu Nawas Mendengarkan Dengan Saksama Setelah Berfikir Sejenak Ia Setuju Tetapi Dengan Satu Syarat Paduka Hamba Akan Pergi Tetapi Hamba Tidak Ingin Disebut Sebagai Hamba Melakukan Tugas Ini Sebagai Seorang Sahabat Yang Ingin Membantu Sesama Manusia Raja Harun Setuju Dan Abu Nawas Pun Berangkat Kekerajaan Tetangga Setibanya Disana Dia Disambun Dengan Penuh Harap Abu Nawas Langsung Menuju Kekamar Raja Hasan Ia Menemukan Sang Raja Terbaring Lemah Dikelilingi Oleh Tabib Tabib Yang Tampak Putus Asah Abu Nawas Meminta Waktu Sendirian Dengan Raja Hasan Setelah Para Tabib Meninggalkan Ruangan Ia Mulai Berbicara Dengan Raja Paduka Sebelum Hamba Mencoba Mencari Obat Untuk Menyakit Anda Hamba Ingin Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Bisakah Hamba Bisakah Paduka Menceritakan Apa Yang Dirasakan Dengan Suara Yang Lemah Raja Hasan Mulai Bercerita Ia Mengungkapkan Bahwa Ia Merasa Dihianati Oleh Salah Satu Orang Kepercayaannya Pengkhianatan Itu Membuatnya Marah Kecewa Dan Merasa Tidak Berdaya Setiap Kali Aku Mengingatnya Katanya Rasanya Seperti Ada Beban Berat Yang Menghimpit Dadaku Abu Nawas Tersenyum Bijak Paduka Tubuh Anda Sakit Karena Hati Anda Teruka Obat Pertama Yang Harus Paduka Ambil Adalah Memaafkan Raja Hassan Terdiam Lama Bagaimana Aku Bisa Memaafkan Seseorang Yang Telah Mengansurkan Kepercayaanku Abu Nawas Mendekat Dan Berkata Dengan Lembut Memaafkan Bukan Berarti Melupakan Atau Membiarkan Pengkhianatan Itu Berlalu Begitu Saja Memaafkan Adalah Membebaskan Diri Anda Dari Racun Kemarahan Dan Juga Keberanian Dan Kebencian Yang Merusak Hati Dan Tubuh Anda Setelah Percakapan Panjang Itu Abu Nawas Meminta Raja Untuk Istirahat Ia Kemudian Berbicara Dengan Para Tabib Pelayan Istana Dan Bahkan Beberapa Menasihat Raja Untuk Memahami Situasi Lebih Lanjut Ia Menemukan Bahwa Tekanan Kerja Rasa Khawatir Berlebihan Dan Kurangnya Waktu Istirahat Telah Memperburuk Kondisi Raja Hasan Abu Nawas Merancang Rencana Penyembuhan Yang Melibatkan Perubahan Gaya Hidup Seperti Makanan Yang Lebih Sederhana Dan Sehat Waktu Istirahat Yang Cukup Dan Beberapa Latihan Penapasan Yang Menenangkan Ia Juga Memberikan Ramuan Herbal Yang Disiapkan Dengan Bahan Bahan Alami Dari Istana Namun Abu Nawas Tahu Bahwa Kunci Penyembuhan Raja Hasan Adalah Pada Emosinya Ia Menyusun Rencana Yang Unik Suatu Pagi Ia Membawa Raja Hasan Ketaman Istana Dan Mempertemukannya Dengan Seorang Kepercayaan Yang Telah Menghianatinya Tentu Saja Orang Itu Tanpa Abu Nawas Berkata Paduka Ini Adalah Kesempatan Anda Untuk Melepaskan Beban Hati Anda Jika Paduka Masih Marah Biarkan Amarah Itu Keluar Sekarang Tetapi Jika Paduka Ingin Sembuh Bicaralah Dengan Tenang Dan Dengarkan Penjelasannya Raja Hasan Menatap Orang Itu Lama Lalu Dengan Suara Bergetar Ia Bertanya Mengapa Kau Menghianatiku Orang Itu Menjelaskan Bahwa Tindakannya Didasari Oleh Kesalah Pahaman Dan Juga Ketakutan Bukan Niat Jahat Setelah Mendengar Penjelasan Itu Raja Hasan Terdiam Abu Nawas Mendekat Dan Berkata Pelan Sekarang Paduka Memiliki Pilihan Terus Memelihara Luka Luka Atau Melepaskannya Akhirnya Raja Hasan Menghelan Nafas Panjang Dan Berkata Aku Memaafkan Kamu Tetapi Kepercayaan Harus Diperoleh Kembali Dengan Sebuah Tindakan Nyata Keputusan Itu Menjadi Titik Balik Raja Hasan Dalam Beberapa Hari Kesehatannya Mulai Pulih Ia Merasa Lebih Ringan Lebih Tenang Dan Juga Lebih Kuat Seluruh Kerajaan Bersuka Cita Dan Raja Hasan Tidak Hantinya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Abu Nawas Namun Seperti Biasa Abu Nawas Menolak Penghargaan Besar Yang Ditawarkan Kepadanya Paduka Katanya Kepada Raja Hasan Ambahnya Memberikan Apa Yang Paduka Butuhkan Yaitu Ketandangan Hati Dan Pikiran Selibihnya Itu Adalah Hasil Dari Kekuatan Paduka Sendiri Ketika Abu Nawas Kembali Kekerajaannya Ia Disambut Sebagai Pahlawan Raja Harun Al-Rasid Memeluknya Dan Berkata Abu Nawas Kau Tidak Hanya Seorang Tabib Tetapi Juga Seorang Penyelamat Hubungan Dua Kerajaan Abu Nawas Hanya Tersenyum Dan Berkata Hamba Hanya Melakukan Apa Yang Hamba Pisah Paduka Setelah Itu Abu Nawas Kembali Ke Kehidupannya Yang Sederhana Tetapi Namanya Tetap Dikenang Sebagai Orang Yang Mampu Menyembuhkan Tidak Sehanya Tubuh Tetapi Juga Hati Dan Pikiran Keistimewaannya Sebagai Tabib Jaksana Menjadi Legenda Yang Diceritakan Turun Temurun Di Seluruh Negeri